selamat menikmati dan petugas-petugas liturgi yang mendapatkan giliran dan umat Allah yang ada di gereja masing-masing dalam eklesia domestika Anda yang tidak boleh datang ke sini karena pemberlakuan pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala makro gereja ditutup tapi seperti kata pembuka saya semoga hati dan keluarga kita tetap terbuka pada rahmat, kasih, dan kunjungan Tuhan Yesus yang hari ini meminta kita untuk menjadi mitra kerjanya sebagai utusan-utusannya menjadi utusan Allah itu juga menjadi konsekuensi dari rahmat pembaptisan yang kita sudah terima karena orang dengan dibaptis dia mendapatkan martabat imamat rajawi imamat rajawi itu salah satu tugasnya adalah menjadi pembawa kabar gembira dan menjadi pembawa kabar gembira hendaknya dinyatakan, dipraktekan lewat interaksi relasi dengan siapapun orang yang kita jumpai maka diharapkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dihidupkan dan mengandalkan kasih setia Yesus yang terpancarkan dalam pribadi dan kesaksian kehidupannya karena apa? Tuhan mengutus kita bukan karena kita kuat karena kita hebat, karena kita kaya karena kita jago, karena kita berpendidikan Tuhan mengutus kita seperti Nabi Amos karena dia sedang merahmati kita atau seperti Paulus sejak dia dijadikan, dia sudah percaya dia sudah dipakai oleh Yesus untuk menjadi pembawa kabar gembira biarpun dulu dia menjadi memiliki sejarah kelabu dalam hidupnya tetapi ketika Allah Tuhan Yesus sudah memakai dia sekarang dia berfokus, berpusat pada Yesus untuk menjadi pembawa kabar kebaikan kepada siapapun juga yang dia jumpai dan lewat Injil Yesus juga menegaskan pergilah aku mengutus kamu berdua-dua dengan kuasa yang sangat dasyat bahwa kita boleh ketika kita mengandalkan Yesus kita boleh memiliki kemampuan untuk mengusir setan dan membawa kesembuhan bagi orang lain caranya apa? kita buka hati untuk dikuasai oleh Yesus sehingga pola pikir, pola tindak, pola rasa dan seluruh energi kita kalau ada Yesus kita pasti akan dipakai untuk membawakan kebaikan sehingga saya tadi berkotbah kepada para suster kita itu boleh mengusir setan kalau diri kita tidak dikuasai setan kalau pikiran kita tidak dikuasai setan kalau pikiran kita, hati kita penuh dengan kekuatan Yesus kita boleh mengusir setan sehingga kita akan kuat kalau hati kita, pikiran kita, tenaga kita, energi kita kita buka untuk Yesus saja sehingga ketika Yesus minta kita usir pelbagai macam kuasa kejahatan kita akan dimampukan kita pun mampu menyembuhkan orang asalkan kita sungguh-sungguh menyadari kita dipakai oleh Yesus untuk hal-hal demikian maka bukti-bukti bahwa kita dimiliki oleh Yesus adalah satu kita rendah hati di hadapan dia kerendahan hati membuat kita semakin suka membaharui diri bertobat bukan menyembuhkan diri maka orang yang membaharui diri selalu datang kembali pada kekuatan Yesus biarpun di sana-sini dia punya kelemahan kekurangan maka dia berfokus pada kebaikan dan belas kasihan Tuhan maka dia selalu dikuatkan sama seperti setiap hari jam 3 para defosan kerahiman ilahi selalu datang Yesus demi sengsara Yesus yang pedi mereka selalu bilang ya itu rendah hati untuk selalu siap sedia bertobat berubah maka ketika orang bertobat dan berubah dia pasti akan berbuah maka buah yang kedua ketiga ketika kita memang sungguh-sungguh mengikuti Yesus kita juga suka membangun persaudaraan dan orang yang suka membangun persaudaraan dia pasti suka bekerja sama karena itu kita punya gereja disebut persekutuan iman persekutuan iman adalah orang yang suka bersatu bersekutu suka bersekutu dalam doa derma kurban dan kesaksian minggu ini sangat sepi karena kita harus memraktekan anjuran pemerintah untuk melakukan PPKM sampai tanggal 20 Juli ketaatan kita pada pemerintah bukan juga menutup langkah-langkah kita untuk dengan cerdas melakukan tindakan-tindakan kebaikan baik tindakan kebaikan di dalam keluarga di lingkup kerja kita pun di lingkup persekutuan kita maka diharapkan orang yang terbuka pada Yesus juga punya bahasa Tuhan Yesus kebijaksanaan untuk melihat solusi di tengah masalah untuk melihat peluang di tengah tantangan dia tidak menyerah dengan kondisi-kondisi kehidupan yang ada tapi dia selalu melihat apa solusi apa peluang yang boleh saya pakai bersama Yesus untuk hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang lain sehingga besok biarpun sudah dalam suasana PPKM semoga kita memiliki kecerdasan untuk ambil bagian dalam langkah-langkah kerjasama untuk hal-hal yang lebih maju bermutu dan berguna sambil kita selalu care sadar diri untuk selalu menjaga diri kita agar tetap beriman dan berimun dan iman yang imun kita boleh bawa dalam suasana persaudaraan yang gembira yang siap sedia berkarya bakti untuk datangnya kemajuan biarpun dalam suasana pandemi maka tidak ada kata menyerah tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata takut dan tidak mau yang ada karena Tuhan merahmati kita karena Tuhan beserta kita karena Tuhan meminta kita menjadi utusannya kita selalu mengatakan ya saya sedia maka Tuhan cuma satu saya minta jaga saya sehatkan saya lindungi saya jaga saya sehatkan keluarga lindungi masyarakat kita lindungi paroki kita agar kesehatan dan kekuatan ini persaudaraan ini menjadi alat ampuh untuk kita memuliakan namanya lewat apapun yang Tuhan percayakan untuk kita tumbuh kembangkan dan juga kepada umat Allah yang ada di rumah masing-masing Anda hanya mengikuti misa ini secara live streaming hendaknya hati Anda juga terbuka untuk disentuh oleh rahmat hari ini Yesus juga memercayakan kepada Anda Anda mampu mendapatkan kuasa untuk mengusir setan dan membawa kesembuhan kepada orang lain asalkan Anda terbuka pada kerjasama dengan Yesus jangan pernah takut karena Tuhan selalu datang kepada keluarga kamu ke rumahmu untuk menjadi berkat-berkat dan mari kita terus saling mendoakan supaya mudah-mudahan dua minggu ke depan gereja ini boleh dikunjungi lagi oleh umat Allah yang ada supaya nama Tuhan semakin gempita dimuliakan di tempat ini supaya kegempitaan kita memuliakan Tuhan boleh kita bawa pulang di wilayah-wilayah rohani kita keluarga-keluarga kita di dalam aktivitas hidup kita supaya banyak orang sampai dan dihantar kepada Kristus sang penyelamat sang penguat sang penyembuh sang pengaman persiarahan hidup kita amin